Poissy menyatakan selebgram Rahel Fenya sebagai tersangka karena melarikan diri saat menjalani karantina usai pulang dari Amerika Serikat. Meski ditetapkan sebagai tersangka, Rahel tak ditahan. Polisi beralasan, ancaman hukuman terhadap Rahel tak sampai 5 tahun. Tidak ditahan karena ancamannya cuma 1 tahun, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus saat dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu, tanggal 3 November 2021. Selain Rahel, polisi juga menetapkan manajer Rahel, Maulida Khairunia dan kekasih Rahel, Salim Nauderer sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga menetapkan satu tersangka lainnya yang berinisial OP. Tersangka OP diketahui adalah protokol bandara yang berperan membantu pelarian Rahel, Salim dan Maulida. Yusri menjelaskan alasan penyidik mempunyai kewenangan subjektif untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka jika ancaman hukuman kurang dari 5 tahun. Secara subjektif, ini ancamannya 1 tahun penjara. Kalau 5 tahun ke atas baru kita tahan, ujarnya. Selebgram Rahel V-nya diketahui kabur dari proses isolasi di rumah sakit darurat COVID-19, RSDC, Wisma Atlet Pademangan usai berlibur dari luar negeri. Usai diperiksa polisi terkait kasus tersebut, Rahel menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya tersebut. Saya Maulida dan Salim ingin menyampaikan minta maaf sebesar-besarnya pada semua masyarakat atas kesalahan dan hilaf kami dan sudah resahkan masyarakat, kata Rahel di Polda Metro Jaya. Kasus Habib Rizik Syihab sementara itu, seorang pegiat medaya sosial, Niko Silalahi membandingkan antara kasus Rahel V-nya dengan kasus Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab juga dijadikan tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan. Menurut Niko, keduanya melanggar protokol kesehatan. Tapi kenapa hanya Habib Rizik Syihab yang ditahan? Tapi kok IBHRS ditahan, kata Niko Silalahi melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu, tanggal 3 November 2021. Pada kesempatan tersebut, Niko juga menunjuk beberapa kasus pelanggaran protokol kesehatan yang melibatkan pejabat negara, namun tidak ditahan seperti Habib Rizik. Kenapa pembuat kerumunan Mau Meredel tidak ditangkap, apa karena para pelaku kerumunan itu pejabat negara? Bukankah di mata hukum semua sama, katanya? Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan pada Kamis, tanggal 10 Desember 2020. Habib Rizik jadi tersangka bersama enam orang lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!